Apa yang dimaksud dengan akidah atau keyakinan yang benar? Lawan dari akidah yang benar itu apa? Akidah yang batil Sehingga ada akidah hak, akidah yang benar Lawannya adalah akidah yang batil Kalau kita ditanya, apa sih yang dimaksud dengan akidah yang benar itu? Jawabannya apa Pak? Definisi akidah yang benar adalah akidah atau keyakinan yang sesuai realita Kalau kita meyakini sesuatu tapi tidak sesuai realita berarti itu batil Sehingga misalnya Bapak Ibu punya keyakinan Masjid Al-Marhamah Candi Gebang ada di Ngakli Ada di Kecamatan Ngakli Salah atau benar? Salah yang benar di Kecamatan Ngempelak Atau kita punya keyakinan bahwa Stadion Maguho Harjo ada di Bantul Salah atau benar? Salah yang benar di Sleman Sehingga ketika ada orang punya keyakinan A Maka keyakinan itu bisa diukur ini benar atau salah Dilihat apakah sesuai realita atau tidak Karena itu ada akidah yang tidak jelas Berdasarkan hal ini maka kita bisa membagi menjadi dua ya Ada akidah yang benar Kemudian yang kedua ada akidah yang batil yang salah tadi Kemudian yang ketiga ada akidah yang tidak jelas Akidah yang tidak jelas ini tidak ada keterangan Tidak ada keterangan dan kadang ambigu Atau bias Contohnya apa? Contohnya beberapa kuburan para wali itu jumlahnya lebih dari satu Sunan Bonang itu ada dua pak Di tuban kota Sama perbatasan dengan Lasem Tuban bagian pinggir barat Demikian mula beberapa wali yang lain itu kuburannya ada dua Kalau tidak salah Sunan Giri itu tiga atau berapa Kuburan Ali bin Abi Talib juga ada dua atau tiga Kuburan Fatimah lebih dari satu Sehingga beberapa kuburan yang dikeramatkan itu ada lebih dari satu Kuburan Nabi Musa di Yordan itu ada Dan di Palestina juga ada Ini yang benar Karena jadinya masing-masing mengklaim Ini kuburan Fulan, ini kuburan Fulan Kuburan A, kuburan B Sementara kita sendiri tidak bisa mendatangkan bukti dengan jelas Apakah Anda bisa memastikan itu kuburan A, itu kuburan B? Ya katanya demikian Jadinya kan tidak ada keterangan yang pasti validitasnya Kalau tidak ada keterangan yang pasti valid seperti ini Maka yang lebih tepat adalah Ya jangan diyakini Sebagaimana keterangan Nabi SAW Tentang berita Israeliat Ini benar atau tidak kita tidak tahu Nah yang paling parah Satu, dua, tiga Yang paling parah ya Nomor dua ini keyakinan batil Keyakinan salah Tapi dipertahankan Dan diantara kesalahan kenapa orang itu mempertahankan keyakinan batil Karena dia punya harapan-harapan besar Makanya rata-rata keyakinan batil itu diiringi dengan harapan yang sangat bombastis ya Tidak realistis Tidak masuk akal Tapi orang punya harapan karena itu dimasukkan sebagai keyakinan Baik selanjutnya Akidah yang lurus atau akidah yang benar Itu kira-kira sumbernya apa pak Sumbernya apa Satu Al-Quran Dua Hadis Tiga Ijma' Ijma' Kaum muslimin Empat Ada lagi Akidah bisa dikiaskan Akidah tidak berlaku kias Karena tidak ada hukum di situ Yang berlaku kias itu hukum Mungkin saya bisa sebut ya Indra Misalnya bapak melihat kejadian Di Tanah Suci Saya mas disana itu melihat Ada orang berkrumun rame Ternyata rebutan air Itu air apa itu pak Air zam zam Maka ada orang Mereka rebutan air zam zam Di Tanah Suci Nah saat bapak menyaksikan itu Ceritanya sampai ke Indonesia Maka kita bisa meyakini kebenaran itu Ketika anda menyampaikan berita dengan jujur Menyampaikan berita Tanpa ditambahi Tanpa dikurangi Maka indra kita Bisa memberikan Kesimpulan informasi Sudah Dengan syarat Dia harus disampaikan secara Jujur Misalnya Saya melihat Di sebelah sana Ada motor Guling Benar gak ada motor guling Iya itu saya lihat itu Mana Oh sudah dibenerin Maka ketika saya cerita itu Berarti saya menyampaikan Sesuatu yang tidak diketahui oleh orang lain Sesuai dengan apa yang saya ketahui Berdasarkan Indra saya Mungkin bapak ibu punya pengalaman-pengalaman Yang tidak dimiliki oleh orang lain Anda melihat sesuatu yang tidak saya lihat Saya melihat sesuatu yang tidak Bapak ibu lihat Terus kita berbagi cerita Saat kita berbagi cerita itu Akhirnya kita meyakini kebenaran itu Maka Keyakinan ini Kita dapatkan Dari Indra Yang Apa Yang waktu itu Menyaksikan Kejadian tersebut Kemudian Keyakinan yang Menyimpang Akhidah Yang Batil Yang salah tadi ya Akhidah yang batil Yang salah Kira-kira Sumbernya apa pak Kira-kira sumbernya apa Satu Indra ini mungkin Juga masuk Eksperimen ya Misalnya ada orang Membuat eksperimen Lalu dari eksperimen itu dia Membuat kesimpulan Dan memang kesimpulan itu Sesuai dengan Kondisi real yang ada Mungkin bisa diterima Akhidah yang batil Sumbernya apa Mitos Oh gak jelas kayak gitu kok Diakini Mitos itu Punya Landasan gak Mitos itu landasannya apa pak Mitos itu Dongeng Tuduhan yang disampaikan Oleh orang-orang musyrikin Terhadap Al-Quran Yang dibawa oleh Nabi SAW Adalah Asatirul Awalin Mereka Menyebut Al-Quran itu Sebagai Asatirul Awalin Maka Allah SWT Membantai itu Kalla bal Rana ala Kulubihim Maka Nuyaksibun Apa yang mereka katakan itu Salah Tapi karena ada Rana dalam hati mereka Sehingga Membuat mereka Tidak mau menerima Kebenaran Quran Disebabkan Maksiat yang mereka lakukan Lalu apa lagi Sumbernya Apalagi sumbernya pak Apa sumber Akidah yang batil Kenapa muncul akidah batil Di masyarakat Budaya Bisa gak pak Dalam budaya kita Kita meyakini bahwa Kalau terjadi Apa ini Gerhana bulan Itu bulannya Dimakan Butoh Maka KB kan ditangani Agar KB dipentungi Tutup-tutup Biar rumah itu bangun Kemudian pohon Ditutupi Rumah-rumah Tiang-tiang Ditutupi KB Kenapa Tangi Ayo tangi-tangi Yono buto Nyaplok Rembulan Wengkonek ratangi Raisa Melayu Itu Contoh Dari setan Karena sumber mimpi Itu ada tiga Bushram minallah Waluk batu syaitan Wahadithun nafs Mimpi ada tiga Kabar gembira dari Allah Permainan setan Dan Bawaan perasaan Orang pingin apa Gitu Saking kuatnya Keinginan itu Sampai ke bawah Perasaan Maka mimpi ini Adalah mimpi Karena pengaruh Bawaan Perasaan Yang lain pak Logika bisa gak Dijadikan keyakinan pak Mungkin ya Atau Mungkin lebih tepatnya Akal murni Kalau ini dalam Urusan dunia Dalam urusan dunia Bisa Tapi kalau dalam Urusan goib Dalam urusan goib Tidak bisa Bagaimana akal bisa Menerawang hal yang goib Contoh Misalnya akal Membuat postulat Tentang Surga dan neraka Membuat teori Tentang surga Dan neraka Ada salah satu Kalau gak salah Profesor ITB Beliau mengumpulkan Hadis-hadis Tentang Neraka Lalu setelah itu Dibuat teori Kira-kira berapa sih Suhu Di neraka Suhu di neraka Dihitung pakai teori Lalu setelah dihitung Ternyata suhunya malah minus Ya entah dia pakai Persamaan apa Begitu dihitung Hasilnya terakhir Suhu neraka itu Minus sekian Nah hal yang goib Seperti ini Tentu saja tidak bisa Dibuat Teori Orang tidak mungkin Menteorikan Hal yang goib Atau misalnya Orang membuat teori Tentang Berapa sih Kecepatan Burok Burok kendaraan Yang dipakai oleh Nabi SAW Yang mengantarkan beliau Dari Mekah Ke Baitul Maktis Kemudian balik lagi Ke Mekah Hanya dalam waktu Kurang dari semalam Berapa kecepatan Burok Dihitung Seperti ini Tidak mungkin Sehingga Akal tidak akan bisa Menjangkau Hal yang Gak Oleh karena itu Akal tidak boleh Berbicara tentang Tuhan Sehingga akal Merekayasa Tuhan itu Tidak bisa Kenapa Tidak bisa Ini hanya bisa Berdasarkan berita Kalau tidak bisa Tidak ada berita Artinya Wahyu Maka pada asalnya Akal tidak akan Mungkin bisa Merekayasa Membuat Merangkai Dan itu Tidak bisa Karena ini semuanya Di luar Jangkauan Akal